Wacana mempercepat masa pendaftaran Capres-Cawapres oleh KPU menjelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Menko Polhuka menyebut rencana tersebut agar tidak terjadi ketegangan dan keributan politik. Agar tidak terjadi ketegangan dan kegaduhan politik, Komisi Pemilihan Umum KPU kini menggodok peraturan baru untuk mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Dalam aturan sebelumnya, masa pendaftaran Pilpres berlangsung sekitar 5 pekan, yakni mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, nantinya dalam aturan baru waktu pendaftaran akan dipercepat dan periodenya dipersingkat, yakni hanya berlangsung 1 minggu mulai 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Minko Polhuka Mahfud MD menyebut rencana perubahan aturan tersebut agar tidak terjadi kegaduhan politik dan suasana panas menuju proses pendaftaran. Saya berharap kita semua bisa mengantarkan, menyungsong dan mengantarkan pemilu itu dengan baik sampai saat ini berjalan baik. Sampai saat ini berjalan baik. Dulu ada ribut-ribut mau ditunda, mau diperpanjang, saya katakan tidak. Tidak. Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan, malah ini akan dipercepat pendaftaran presidennya. Karena ini terlalu lama bertengkar-bertengkar, siapa ini yang maju, siapa yang daftar. Yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober sampai 24 November, sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober, ditutup tanggal 16 Oktober. 6 hari saja, ngapain ribut-ribut, cari calon tukaran terus, ribut, percepat. Coblosannya, coblosannya tetap tanggal 14 Februari. Selanjutnya, KPU akan membawa draft aturan itu untuk disepakati Komisi 2 DPR, Mindagri, dan Bawaslu. Ini draft, karena keputusan perubahan jadwal itu tidak perlu undang-undang, itu hanya perlu kesepakatan antara DPR, Komisi 2, Mindagri, KPU, Bawaslu. Ini aja ketemu, ngobrol, sudah setuju pasalnya, karena kalau ditunggu juga ini tidak ada kerjaan, 22 hari terbuak. Iya, ini ngapain nih 22 hari, semua yang daftar sudah, daftar telon tetap DPR sudah. Nah, kan tinggal nunggu pendaftaran presiden. Ini tahap-tahap lain, daftar calon tetap, terus diproses, sampai akhirnya nanti tetap, lalu pendaftaran presiden, wakil presiden. Kalau tidak itu 22 hari kita ya, nganggur aja, percepat. Jika peraturan baru KPU itu disetujui, maka akan memaksa Capres dan koalisi partai pengusung untuk segera menentukan sosok calon wakil presiden. Tim TV One mengabarkan Tim TV One Tim TV One